Hi guys Takut dulu ya, Ryan yang bagus, baby tolong Selamat pagi So, emm It's gonna be my first vlog Karena cukup banyak yang request dan Selama ini saya ngerasa ga terlalu bakat bikin vlog tapi Hari ini cukup menarik untuk diceritain sama temen-temen karena Akan jadi hari panjang yang singkat Nah lo, gimana tuh? By the way, saya ga sendiri, saya ditemenin Hari Minggu ga barengan hari ini Gapapa ya, nanti malam ketemu ya See you Bye I love you, see you tonight Okay, saya sendirian Perombongan yang lain udah berangkat tadi pagi By the way, karena kita akan melewati 2 pintu X-ray Biasanya ini yang saya lakukan Melepas semua atribut jam tangan, jaket, dan lain-lain Tujuannya untuk mempercepat proses nanti Nanti karena suka banyak yang lama kan Copot jam tangan dulu, copot Bantingan dulu, saya ga pake bantingan sih by the way Begitulah So temen-temen, hari ini saya mau terbang ke Yogyakarta Istimewa Dan selalu melo kalo naik pesawat Karena inget selalu Telepon Papa, Mama, Jessica Dan Papa selalu doain Ditelepon Kalo Mama doain di rumah Jessica doain pas kita ketemu atau nganter Tapi kalo Papa doanya selalu ditelepon Dan ada masa dimana kemarin-kemarin ketika ada undangan pelayanan ataupun bermusik ke luar kota Saya curhat gitu sama Tuhan Soalnya Yesus biasanya apa-apa yang doain gitu kan Dan ada satu jawaban yang sangat menguatkan, menghibur Dan saya tau kalo roh kudus yang ngomong tuh ga pernah ngomong kosong ya Semuanya fakta dan semuanya terbukti gitu Sekarang lebih indah katanya Papa doanya sebelah aku katanya Wow Papa doain kamu sebelah aku Face to face Doa sambil tetap-tetapan sama Tuhan itu indah banget For some people, saya suka beratik, rapi, on time Terbang yuk In the name of Jesus Terbang yuk Selamat makan ya temen-temen Hari ini di Jogja itu wedding Dari sepasang kekasih yang sebetulnya saya ga kenal Dan kenapa saya mau karena Puji Tuhan mereka request saya untuk main gitu Dan saya seneng kalo bisa bikin orang lain seneng, right Dan ya lebih dari itu ini hari spesial Jadi seneng aja kalo bisa berkontribusi di hari spesial Mereka dan beberapa bulan lagi juga saya kan Kalo Tuhan di sini akan married Jadi ya Siap-siap sambil liat-liat Dan Pas mereka juga undang Kak Glenn Untuk jadi bintang tamu Dan Kak Glenn ajak saya juga Jadi pas hari ini satu acara main dua kali That's why saya bawa drum Nanti kita let's set up ya Puji Tuhan udah memodaret Si semuanya indah dari atas Oh kudus ngerin saya kalo Kita harus lebih percaya sama Tuhan Karena Sudut pandang Tuhan jauh lebih luas dari kita semua Kita bisa bilang bahwa dia ngeliat dari atas Artinya dia melihat apa yang kita ga liat Dia melihat gambaran yang jauh lebih besar dari yang kita Lihat saat ini So percaya aja Well indah banget ya Kita suka bercanda dulu kalo saat habis pendara terus Jalannya kan cepet banget Kita bilang mau terbang lagi Halo Jogja Kapan terakhir kesini saya lupa Oh peramanan just ride It's been a long time It's been a long time It's been a long time Oh Ini ya Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Boleh deh Thank you bro, thank you Nah that's my drum Oke Wow Yuk Dimana ruangannya? Aku langsung panggung aja ya Oke Oh gede banget Meritannya meja makan guys Jadi ini orang kaya pastinya Jadi ini orang kaya pastinya Meritannya meja makan guys Artinya orang kaya Terang gue di tengah banget lagi Mas, apa kabar? Lama banget Lama banget Tahun nih ya Delay pesawatnya Wah? Pernyata apa ini? Ini device baru nih Enggak Mur Kalau itu Kalau itu nafas Iya Iya Mas, apa kabar? Selamat tahun baru Selamat tahun baru Oke Mas, apa kabar? Selamat 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 Kita ngasih dulu ya Kita ngasih dulu ya Selamat menikmati Setup hari ini relatif standar Ini mixer untuk denger klik dan Ya klik sih basically Karena sequensernya saya gak minta dikeluarin Di ear Cukup dimonitor aja Dan dia pakai kabel sambungan ke sini Mana ear saya? Ini ear saya Pi 3 1.4 Andalan sih Kuat Setup Drum hari ini relatif standar ya Gak ada simbol bolong-bolong Karena ngapain Pakai simbol bolong-bolong di wedding Right? Saya pakai simbol biru ini Karena saya butuh Sound yang lebih lebar Tapi gak terlalu keras Terus dalam beberapa kesempatan Pakai ini nih Big Fat Duff Dry Ride 20 Sebetulnya ini menurut saya Saya agak jessy Tapi untuk Kebutuhan musik-musik pop Masih masuk Dihajar juga masih bisa ternyata Setai kandalan Saya bawa keras ini karena Ya basically Suaranya enak Dan Alasan kedua adalah Karena dua keras saya Sedang di RCTI Selama beberapa bulan ini Ini high hat Yang saya suka banget Setup drum atau drum? Setup drum ya Standart ya Gak ada snare mini Karena gak diperlukan Ini saya butuh tom-tom standart Untuk Untuk apa ya? Untuk Lagu-lagu yang relatif pop Nah saya bawa dua snare ini Untuk main sama orkestra Ini untuk main sama kaglen Kenapa dibedain? Karena memang karakternya beda Dan big fat Nah ini bisa saya tukar-tukar di dua snare ini Ini untuk sound utamanya Dan Tidak ada Dan Tidak ada Terima kasih telah menonton 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 Mas sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya sudah menonton